Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Soal sepatu ajaib Lanjut gak nih? Pasti lanjut dong ya Jangan pernah menyerah Jangan pernah Berhenti di tengah jalan Langsung kita sikat aja Di kesempatan video kali ini Apa nih? Bentar Ini mengganggu nih Ini di kesempatan video kali ini Saya kedapatan sepatu gunung ya Sepatu gunung yang tentunya Brand lokal ya Brand lokal yang baru up Atau baru muncul ya Dan ini Seperti ini sepatunya ya Ini sepatu hiking Air pro ya Sepatunya ringan banget Dan ini walaupun kualitasnya Ya standar-standar aja Dan gak ada yang istimewa Tapi lumayan lah Dengan harga-harga yang murah Kita bisa Mendaki ke gunung Dengan sepatu gunung ya Gak pakai sepatu running lagi Atau gak pakai sepatu-sepatu lain ya Dan ini Akan saya jahit ya Mari kita simak di meja pengerjaan saja Oke ya Ini sudah saya kasih jalan benang ya Akan saya Ambil aja yang belum saya Bikin jalan benang ya Jadi biar kawan-kawan Tahu gimana cara Saya membuat jalan Saya kemarin Sempat beli di toko online ya Jalan benang Ada reviewnya di Video saya yang sebelum ini ya Ini ya Jalan benang yang Bukan beli dari toko online ya Ini akan saya sayat Seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Nah Seperti ini dia Sayat-menyayat Menjadi sayatan ya Untuk depan kita bisa naik Ya Naik ke bagian ini Depannya ya Nah Ini bahannya sudah lumayan ya Outsole-nya juga sudah lumayan Dan ini juga Brand sendiri ya Air Pro ini ya Tidak pakai Sol-sol yang beredar Di pasaran ya Jadi dia sudah bagus Sudah memakai brand sendiri Dan saran saya Untuk kawan-kawan Yang mempunyai sepatu Yang mirip-mirip Seperti ini Saya sarankan Langsung dijahit saja Nanti Jadi kalau Dipakai itu Biar Nanti tidak Polak-polak ke tukang sol ya Karena Saya rasa Lem-lemnya ini Itu Kualitasnya biasa saja ya Oke dan pelajaran penting Yang akan saya Share lagi adalah Masalah warna ya Ketika kita menjahit Seperti ini Kita pasti menjahit Warna-warna yang Berbeda ya Ini di bawah Itu warnanya hitam Untuk atas coklat Jadi Kita harus mempunyai Banyak koleksi Benang seperti ini Ini warna-warna coklat Semua ya Bentar ya Ini warna-warna coklat Semua ya Nah ini ya Ini coklatnya beda-beda Dari yang muda Lebih ketuanya lagi Lebih ketuanya lagi Lebih ketuanya lagi Jadi ketika kita banyak Varian warna Seperti ini ya Coklat tapi coklatnya banyak ya Ada yang Terlalu coklat banget Ada yang Lebih coklatnya soft Kita akan lebih mudah Dalam menentukan Benang mana Nanti yang pas di Di sini ya Jadi saya rasa Yang paling pas di sini adalah Benang yang ini nih Benang yang ini ya Ya Jadi kita nanti Hasilnya ya Kita eliminasi Tiga benang ini ya Karena Kita pakai Kita pakai yang ini ya Jadi Lebih Membuat Hasil jahitan kita Lebih Lebih baik tentunya ya Karena kita memakai Benang yang Yang sama Insole bisa dilepas Saya masih mencoba Melepas insole ya Insole nya dilem dia Dilem sama tekson Coba dari depan Bisa dilepas Bisa sih Bisa dilepas Ini tekson Eh tekson Insole kita lepas dulu ya Nah ini ya Dilem dia Bukasnya Insole kita lepas Terus kita mulai Menjahit Untuk memulainya Saya sarankan Dari bagian sini ya Bagian tengah Kenapa dari bagian tengah 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 bagian dalam ya Tengah bagian dalam Karena biar Di kaki itu dia Tengah tidak terlalu terlihat Itu kenapa saya Mulai dari bagian Mulai dari bagian tengah ya Karena kalau dari bagian Yang lain Maka nanti akan Timbul benjaukan timbul benjolan Atau semacam Sambungan ya Sambungan ya Sambungan yang nanti terlalu Terlihat di Terasa di kaki Oke dan ini Bisa dilihat ya Ini warnanya yang paling sesuai Jadi benar-benar Menyerupai warna Solnya Ya ini sudah saya ukur Mari kita mulai Menjahit saja ya Untuk jarak jahitan Sekitar Berapa ya 0,5 0,7 cm Dan sepatu Jenis ini Adalah sepatu Yang mudah dikerjakan Dan ini Hasil jahitan Sementara ya Ini ya Sudah nampak Bagus ya Sudah terjahit Ini ringan banget ya Untuk sepatu-sepatu Seperti ini Bisa dikerjakan Sendiri di rumah Kalau enggak punya Alat sayat Bisa beli Ya Ketika enggak punya Jarum sol Bisa beli Kayaknya kemarin saya Belihatlah Alat sayat Itu 15 ribu Kayaknya ya Satu itu 15 ribu Dan alat solnya Itu berapa ya Sama kayaknya Sekitar segituan Murah banget Bisa dipakai terus Ya Untuk Menjahit Sepatu apa saja Mungkin ya Sepatu istrinya Sepatu anaknya Ya bukan berarti Kita mau jadi Tukang sol itu Enggak Tapi Setidaknya Dari itu Ya kita bisa Menghemat lah Menghemat Memangkas Biaya yang Seharusnya Bisa kita lakukan Sendiri Tapi kalau mau Dibawa ke tukang sol Ya Lebih bagus ya Karena Juga Memeratakan ekonomi Jadi biar Ya Kita bisa saling Mendapatkan penghasilan Untuk bagian depan ini kan Warnanya hitam Tidak coklat Bisa kita Spidol Sampai Semua Semuanya Benang Yang mau Kita Taruh di depan ini Menjadi hitam Seperti ini Ya Kalau kawan-kawan Pengen menyambung Silahkan disambung Tapi Saya lebih seneng Saya warnain saja Karena Itu lebih kuat Karena Tidak ada sambungan Nantinya Tidak ada sambungan dan ini ya kira-kira kita mewarnanya itu pas, jangan sampai terlalu panjang kalau kita kepanjangan nanti malah kita akan menyambung ya, karena disini harus kita warnanya coklat lagi di area yang coklat ini jadi dikira-kira kalau belum punya perkiraan berarti mending sedikit dulu, pendek dulu baru nanti panjangnya setelah kita punya perkiraan yang pas karena takutnya nanti yang kita warnain itu melebihi itu ya, melebihi warnanya jadi ini sudah sampai coklat otomatis benangnya sudah coklat lagi ya jadi warna hitamnya itu pas sesuai ya karena saya sering mewarnai seperti ini jadi kira-kira seberapa panjang yang saya harus mewarnai itu saya sudah punya perkiraan jadi perkiraannya itu saya jarang-jarang meleset ya karena sudah terbiasa tapi kalau belum mending jangan diwarnai semua atau diwarnai panjang karena takutnya warnanya nanti akan meleset dan mungkin ketika kita sudah nyampe di warna coklat nanti benangnya sudah terwarnai ini oleh hitam dan itu malah nanti yang terjadi adalah kita harus menyambung bisa kita lihat ya barang-barang ini depan sebelah depan sudah saya cahit ini hampir selesai nanti bisa kita talikan dari dari luar saja ini hampir selesai tinggal berapa nah ini tinggal dua langkah lagi kita harus talikan dulu ya agar nanti talinya enggak pegangannya enggak cuma satu dua langkah lagi nah seperti ini kita potong setelah itu kita rapikan dan hasilnya seperti ini ya kalian bisa lihat sendiri ya ini terlalu gede ya ini dicahit dan bagian depan menjadi hitam ini menjadi coklat lagi ya coklat lagi ya hasilnya keren mantap oke ya kita lihat bareng hasilnya seperti ini ya keren dan mantap semoga kawan-kawan bisa mempraktekan ya oke saya Airi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ya